Pemain-pemain yang datang ke Indonesia yang dinaturalisasi, tapi harapan kita prestasi. Legenda Timnas Indonesia, Budi Sudarsono, buka suara soal maraknya pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk membela skuad Garuda di bawah kepempimpinan pelatih Shin Taeyong. Saat ini, Timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain keturunan yang menjadi WNI, seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, hingga Rafael Struik. Kemudian, ada tiga pemain yang masih dalam proses naturalisasi, yakni Jai Idzes, Nathan Choeaon, dan Justin Hugner dua pemain lagi akan menyusul tetapi nama belum terungkap. Budi Sudarsono yang melihat fenomena itu merasa tidak masalah. Namun, harapannya kehadiran mereka bisa melebihi prestasi Timnas Indonesia di masa lalu. Sebenarnya kalau penolakan sih enggak, tapi kalau agak kesal juga iya, maksudnya ada iya dan enggak, kata Budi Sudarsono di TikTok Viva Goal. Karena menurut saya, yang pertama naturalisasinya terlalu banyak, tapi untuk yang lain sebenarnya kita enggak masalah naturalisasi. Lanjutnya, Yang penting ada darah Indonesia, itu enggak masalah, yang penting itu prestasinya melebihi kita, mau main di negeri ya, enggak masalah, yang penting prestasinya di atas kita, tuturnya menambahkan. Menurutnya, prestasi Timnas Indonesia yang sekarang belum istimewa lantaran sudah pernah dicapai semua di era lama, seperti runner-up Piala AFF hingga lolos ke Piala Asia. Kita kan runner-up, Piala Asia juga pernah main, lolos grup Piala Asia juga pernah, runner-up Piala AFF juga istilahnya sudah pernah, ujar Budi Sudarsono. Tapi, juara kan belum pernah, kita harapannya itu pemain-pemain yang datang ke Indonesia ini, imbuhnya. Kenyataan tak sedap iringi kepulangan Pratama Arhan ke Timnas Indonesia. Inilah kabar Pratama Arhan bersama Tokyo Verdi sebelum pulang membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Pratama Arhan telah berjalan dua musim membela tim asal Tokyo tersebut, 2022-2024. Namun, selama menjadi kepemilikan Tokyo Verdi, sang pemilik lemparan maut kurang mendapatkan jam terbang. Terbaru, Pratama Arhan tidak terlihat dalam squad Tokyo Verdi pada pekan pamungkas J2 Lig musim ini, 12 November 2023. Pelatih Tokyo Verdi, Hiroshi Jofuku tak menyertakan nama mantan pemain PSIS Semarang itu dalam lawatan Tokyo Verdi ke markas Omiya Ardija. Dengan demikian, resmi Pratama Arhan hanya tampil satu pertandingan di J2 Lig musim ini. Momen tersebut terjadi pada pertandingan Toksigi SC versus Tokyo Verdi, 6 Juli 2023. Itupun Pratama Arhan hanya bertindak sebagai pemain pengganti selama 10 menit. Catatan tersebut tak jauh berbeda dengan penampilan Pratama Arhan musim lalu, 2021-2022. Suami dari Aziza Salsha juga cuma menampilkan satu pertandingan bersama Tokyo Verdi. Bedanya pada musim ini, Pratama Arhan mendapatkan jam terbang di Piala Kaisar Jepang. Namun sayang dua kali penampilan pria kelahiran Blora itu mengugurkan langkah Tokyo Verdi di putaran keempat. Kini sang pemilik lemparan maut dihadapkan pada berakhirnya kontrak tepat pada 1 Januari 2024 mendatang. Bertepatan dengan itu, terpantau sudah ada satu klub yang dirumorkan kuat tertarik kepada jasa Pratama Arhan. Dilansir melalui Transfer Mart, Ko, ID klub tersebut yakni, Suwon FC dari K1 Liga, Liga 1 Korea Selatan. Bahkan Transfer Mart, Ko, ID memprediksikan sekepindahan Pratama Arhan mendekati 80 persen. Jika menimang karir sang pemain, tentunya Pratama Arhan harus berpindah dari Tokyo Verdi. Dengan harapan mampu mendapat jam terbang yang lebih konsisten. Seperti yang diketahui, kematangan seorang pemain dibuktikan saat menjadi sosok inti di level klub. Jika hal tersebut tidak diraih oleh Pratama Arhan, maka dapat menghilangkan sentuhan terbaiknya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh kepada level permainan di Timnas Indonesia. Pratama Arhan harus mampu berjuang di level permainan klub Abroad supaya mengasah kematangan untuk membela Timnas Indonesia. Dengan umur yang masih menginjak 21 tahun, terbuka lebar jalan karir Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Pratama Arhan dapat mengisi squad senior untuk Piala Asia 2023 pada awal Januari 2024. Ia juga dapat mengisi squad U23 untuk Piala Asia pada April 2024. Ada pun Pratama Arhan juga dapat mengisi beberapa agenda yang belum ditentukan, seperti Piala AFF 2024 hingga SEA Games 2024. Namun hingga detik ini, yang dapat dipastikan ialah untuk agenda terdekat Timnas Indonesia. Di mana Pratama Arhan masuk dalam daftar 27 pemain untuk membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ronde ke-2. Pratama Arhan menjadi amunisi Shintayong untuk melawan Irak hingga Filipina di kualifikasi Pildun 2026. Diprediksi sang lemparan maut bakal bergabung dalam waktu dekat dengan squad Timnas Indonesia, pasalnya agenda level klub juga telah off. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berangkat ke Irak, hanya boyong 16 pemain. Timnas Indonesia berangkat menuju Irak untuk melakoni pertandingan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil melaju keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia berhasil menghancurkan Brunei Darussalam dengan agregat gol 12-0. Masing-masing tercipta pada lag pertama dengan skor 6-0, dan lag kedua dengan jumlah sama yakni 6-0. Kemenangan tersebut memastikan Timnas Indonesia melaju ke babak berikutnya. Pasukan Shintayong akan berkompetisi masuk jajaran grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam jajaran grup F, Indonesia akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Seluruh tim akan saling bertemu dalam dua lag yang berlangsung mulai tanggal 16 November 2023 hingga 11 Juni 2024. Dua tim teratas dari masing-masing grup akan melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Keberangkatan Timnas Indonesia menuju Irak dilakukan pada Minggu, 12 November 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Minggu, dini hari, Timnas Indonesia berangkat ke Irak, kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Irak di Basra International Stadium, Irak, pada Kamis, 16 November 2023. Dalam rombongan pertama, hanya 16 pemain yang berangkat, sedangkan sisanya akan menyusul karena masih memiliki komitmen dengan klub masing-masing. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan pemanggilan 27 pemain untuk mengisi skuad Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun berdasarkan jadwal Liga 1, terdapat empat pemain yang masih memiliki pertandingan dengan klubnya. Untuk rencana sementara, dua pemain bakal terbang ke Irak setelah pertandingan pada Minggu, 12 November 2023. Pemain Abroad akan langsung ke Irak, lanjut Nova Arianto.